Masih dari kasus sogok-menyogok, KPK kembali menetapkan tersangka terkait suap sengketa pilkada Lebak-Banten. Sekarang giliran mantan calon Bupati Lebak, Amir Hamzah, dan wakilnya Kasmin yang dijerat KPK. Apabila sangkaan itu terbukti di pengadilan, keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kandidat Bupati Lebak dan wakilnya, Amir Hamzah, dan Kasmin sebagai tersangka penyuapan. Mereka diduga memberikan hadiah atau janji kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muhtar. Untuk memenangkan gugatan sengketa pilkada Lebak, Amir dan Kasmin menyogok Akil Muhtar. Bukti permulaan yang cukup, dua bukti yang cukup yang kemudian menyimpulkan telah terjadi juga tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh AH dan K. Kedua ini adalah calon bupati dan wakil bupati. Dalam kasus ini KPK menjerat mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah, Adik Atut Tubagus Hairiwardana, dan pengacara Susi Tur Andayani. Kempat terdakwa lainnya sudah difonis di pengadilan Tipikor. Reiska Ramdhani, Duita Meriani melaporkan untuk NET. Ya Inji, memang banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi ini juga menjadi salah satu alasan Koalisi Merah-Putin untuk menggolkan pilkada lewat DPRD yang tadi sebelumnya. Iya Peter, tapi banyak juga loh Peter kepala daerah itu yang menang tanpa menggunakan politik uang. Betul sekali. Terima kasih sudah menonton!